Hai chef, lihat ini, oh my god, ini adalah makan malamu dari Holly Wings, terutama dari chef Ben. Terima kasih banyak, saya akan makan sekarang. Ipang Gunawan Meskipun di awal dirinya dinyinyir mati-matian diet demi taruhan 500 juta, Ipang Gunawan menyebutkan, Demi Allah, uangnya mau gue bikin masjid, karena niat gue dari awal ingin selalu membuat masjid. Igun yang merasa kalau dirinya memang harus berdayat, kali ini tambah semangat lagi, apalagi keputusan Ipang Gunawan yang menyebutkan sudah terlalu besar berat badannya, dulu dirinya tak seperti ini. Mendapat dukungan dari banyak orang dari awal dirinya dinyinyir, kini Ipang Gunawan mendapat dukungan dari semua orang karena niat baiknya. Banyak yang mendoakan Ipang Gunawan bisa turun 20 kilo dalam 3 bulan. Bersahabat dengan Ipang Gunawan, Deddy Kobuser menginginkan kesehatan Ipang Gunawan. Meskipun ada ambal-ambal uang 500 juta, ternyata Deddy Kobuser bahagia karena uang tersebut akan dibikin masjid. Ipang Gunawan pun menyebutkan nanti nama masjid tersebut perpaduan antara Ipang Gunawan dengan Deddy Kobuser. Dengan adat taruhan hidup sehat ini, bahkan Ipang Gunawan menyebutkan dirinya kini rajin ke gym, makan makanan sehat, dan kehidupannya jauh terlebih terkontrol. Deddy Kobuser memberikan dukungan jauh lebih positif daripada semua orang. Kini Ipang Gunawan berusaha bangga untuk diri sendiri dan juga untuk keinginan nazar yang akan segera terpenuhi membangun masjid dari uang kemenangannya tersebut. Tak peduli dengan komentar-komentar para netizen Ipang Gunawan menyebutkan apapun di mata dirinya pasti ada pro dan kontra. Netizen tak peduli, Ipang Gunawan pun tak peduli. Kini dirinya hanya ingin fokus sehat dan bisa memenangkan uang 500 juta tersebut. Hai guys, lagi santai gak sih? Aku mau kasih tau kalau podcast Pak Gun hari ini tayang. Jadi kalian bisa nonton mungkin sambil kongko sore. Serap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!